Dalam tutorial kali ini, kita akan belajar cara mengambil sampel dengan menggunakan Excel, khususnya dalam pengambilan sampel acak sederhana. Hanya untuk mengingatkan, pengambilan acak sederhana artinya adalah suatu teknik pengambilan sampel atau elemen secara acak, di mana setiap elemen atau anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi sampel. Secara acak, di mana setiap elemen memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi sampel. Nah, bagaimana langkah-langkahnya kita mengambil sampel secara acak dengan Excel? Langkah pertama adalah, masukkan semua nama populasi. Contohnya, dalam tutorial kita kali ini, saya sudah memasukkan populasi, yaitu sejumlah seribu orang, seribu nama. Oke, dimasukkan ke Excel-nya dulu. Setelah itu, langkah selanjutnya adalah, tentukan berapa jumlah sampel yang mau Anda ambil dari populasi. Dalam contoh kali ini, dari seribu populasi, kita akan mengambil 10% Atau sekitar 100 nama dari seribu populasi. Kita lihat langkah-langkahnya. Oke, saya zoom, biar lebih jelas untuk dilihat. Sekarang, letakkan kursor Anda di kolom kosong. Oke, atau bisa dia sejajar nama pertama. Di sini nama yang pertama adalah diam. Di sini kolom kosong. Oke, baru Anda ketikkan sama dengan R, A, N, D, buka kurung, kemudian tutup kurung. Setelah itu, Anda ketik Enter. Maka sekarang kita sudah memiliki angka acak untuk diam. Nah, bagaimana kita bisa memiliki angka acak untuk seribu populasi ini? Maka, yang kita lakukan adalah mendouble-klik angka pertama ini. Setelah kita double-klik, maka kita sudah memiliki angka acak untuk semua angkota atau untuk semua populasi, yaitu seribu nama. Setelah itu, maka kita blok angka acak ini. Setelah diblock, Ctrl-C atau copy, jatuh katanya adalah Ctrl-C, maka selanjutnya, kita pilih paste. Anda bisa lihat kursus saya ini. Saya arahkan ke paste. Saya bekerja dengan Excel 2010. Setelah Anda klik paste, maka akan muncul ini. Maka Anda pilih yang 123. Anda klik. Setelah itu selesai, selanjutnya kita blok nama-nama ini dan juga angka-angka ini. Setelah kita blok, selanjutnya kita pilih data. Kita klik data. Ini dia. Kemudian, pilih sort. Ini dia. Klik sort by. Anda pilih acak. Oke, setelah itu kita klik OK. Maka sekarang kita sudah memiliki nama yang sudah diacak. seribu nama ini sudah diacak. Urutannya sudah berubah semua. Oke, untuk lebih pasti, ini tadi data kita yang pertama di mana daftar namanya sebelum kita acak tadi. Ini dia yang pertama adalah Liam Noah. Oke. Oke. Kemudian tadi nama-namanya. Oke, sebelum kita acak. Namun setelah kita gunakan aplikasi Excel ini untuk mengacak namanya, maka sekarang sudah, urutannya sudah diubah semua secara acak. Nah, kita mau mengambil sample yaitu 10% dari seribu orang. Atau kita akan mengambil nama seratus orang. Maka, sekarang sudah gampang. Kita tinggal ambil seratus nama dari sini. Dari mana kita mulai urutan nomornya, tidak masalah. Yang lebih gampang. Dalam contoh ini, control kita kali ini, kita mulai aja dari nama pertama, yaitu setelah kita acak, kita memiliki nama Christopher, Christopher, baru kita block dia sampai kita dapat seratus. 10, 12, 13, 15, sampai kita ambil seratus. Karena kita mau mengambil sampelnya seratus nama. Oke, dan ini dia. Oke, kita harus sampai seratus satu, karena tadi kolom pertama kita buatkan dia daftar nama. Kita, control C, kita copy, kita pindahkan dia. Kita pastikan aja. Maka sekarang kita sudah memiliki seratus nama. ya, ini dia, satu sampai seratus. Demikianlah cara pengambilan sampel secara acak dengan simple random sampling, yaitu menggunakan aplikasi Excel. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Terima kasih. Silahkan di-subscribe untuk video pembelajaran selanjutnya. terima kasih. Tidak. 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 Terima kasih.